saya tunggu kalian yang mau joki ada di deskripsi top up juga ada di deskripsi kalian tinggal WhatsApp aja saya jamin saya tunggu di server veratiel ya guys ya kayaknya nanti saya masukin fotonya kayaknya dari di forum itu 100 orang lebih voting 90 orang lebih 92 orang lebih milih buat masuk ke server veratiel Halo semuanya selamat apa nih tengah malam pagi Assalamualaikum jadi disini ini adalah hari terakhir saya main di server hostnya nih ya dan saya pingin share ke kalian Hai sebenarnya apa sih yang kalian harus expect dari kalau kalian nge-spend sedikit doang di game ini dan pingin nge-bank atau nolak semua kata-kata orang-orang yang bilang ini gamenya bener-bener pay to win 100% dan lain-lain ini emang gamenya pay to win tapi kita bisa banget buat kompetisi kompetitif ke para sultannya yang sampai spender ratusan juta cuman mungkin kalau misalnya kita bandingin sama kalian yang kayak saya disini saya spend 100 dollar aga saya ini udah bisa buka sob kita bisa buktiin biar kalian selama ini ngomong doang ya kita BP kedua aja kita belum beli di BP yang yang betul pas yang kedua belum beli dan bandel saya itu masih lengkap semua kalian seperti ya Hai tuh di cuman free daily reward si bandel ini coba udah lang masih lengkap semua dan saya cuman pernah beli dua bandel itu seharga 70 dollar misalnya adalah service yang namanya prodigy sped guna plenty aja saya belum beli padahal di bono plenty bagus banget ada formalin segala macam dan ini perpen-pen bagus jadi pertama yang saya bakal rekomendasi kalian untuk beli misalnya kalian nanti main ya ini rekomendasi top-up plus sejauh apa sih kita sudah di server luar komendasi top-up tentunya semua bandel worth it tapi saya ada beberapa yang saya mau kasih tahu ke kalian itu lebih worth it buat pvp contohnya ini magnet supply sini ya ini legendary krisnya bagus ya men semua yang berhubungan dengan ki ini aspiranski ini ini lebih berpengaruh ke pvp ya geset untuk di monster dia nggak terlalu pengaruh cuman lumayan karena nambahin demet juga demet juga dibutuhkan buat monster tapi sebenarnya kalau misalnya budget kalian pas-pasan jangan sama sekali kalian mengejar kunci ya kalau mau ngelewan monster karena yang dipenuhi yang dibutuhkan sama kalian ada combat rating kalau buat monster jadinya games lebih penting nah ini juga kayak game cutter supply sini game-game kayak gini ini paling pentingnya buat pvp ya geset jadi untuk kalian yang hemat budget jangan di habisin buat disitu kalau crash tentunya bagus buat di nah ini juga ini penting banget Korea ini adalah buat pvp juga tolong monster atau menaikkan combat rating kalian Kenapa Bu Kenapa saya ngomongin non-monster-monster karena nanti pas kalian war juga ya kayak disini posisinya saya nggak diklaim terbaik saya diklaim ya sandar-sandar aja tapi kita masuk top-ten klien juga tuh kita masuk top-ten klien dan di warnanya ini war shadow war namanya di warnanya ini juga kita punya ada main battle dan support battle support battle itu kalian bakal ngelawan monster dan disitu combat rating kalian bakal fungsi juga buat monster monster tersebut jadi kalian enggak terlalu pingin pvp juga disini bagus banget nah sekarang kita balik ke sejauh apa sih karakter saya bisa nah pertama adalah karakter saya adalah top satu level di seluruh server ini kami cek bahkan yang yang top-up sampai miliaran ini kan top-up levelnya masih 86 nah sejauh apa terus kalau kita lihat di crusader di crusader ini top-up ratusan-ratusan juta semua ini di atas saya nih nah kita udah bisa nyimbangin bahkan nanti saya kasih screen shotnya saya itu udah bisa di posisi keempat ini posisi keempat sekarang juga bisa cuman harus agak try hard sedikit karena damage-nya udah mulai kurang mengejar ya kurang ngejar karena saya udah agak ninggalin game-nya juga kalau misalnya kita top-up perminggu mungkin $20 $30 itu bisa banget kalian masuk tempat guys walaupun lawannya adalah yang top-up nya sampai nih misalnya kalau kalian lihat di YouTube gitu bintang untuk game yang bintang 4 atau bintang 5 itu orang-orang ngabisin satunya aja bisa habis sampai 10.000 dollar jadi kalau misalnya kalian pikir-pikir ini habisnya berapa ya agak musik banget juga ya Nah di sini kalian bisa lihat hasil dari Hai level 89 ini saya memiliki hasil air adalah kompet rating 2545 belum pakai ini lagi yang lebih bagus 2545 itu kalau kita bandingin sama mereka-mereka ini yang top-up ya ratusan juta ke atas sedangkan saya cuman top-up $100 itu berarti ini game sebenarnya bisa banget dipakai sama kalian yang try hard yang mungkin lagi nganggur banyak waktu buat main bakal bisa main terus-terusan itu kalian bisa banget setiap kalian ada jam level atau kalian levelnya lebih cepat dari orang-orang lain itu bahkan kalian bisa ngelewatin mereka jadi contohnya disini kalau misalnya kalian pikir kebanyakan orang yang bilang kayak youtuber-youtuber di luar negeri yang Inggris Amerika segala macem itu power spake di 30 sama di 80 Nah itu emang betul 3080 pasti 80 itu saya sampai masuk ke top-empatkan ya guys tapi nggak nyampe disitu juga setelah kalian 80 kalian nanti ada satu lagi kalian ada satu perspek lagi yaitu di paragon level 100 cuman itu bentar banget guys kalau misalnya kalian try hard mungkin itu dalam saat kurang dari satu minggu kalian bakal paragon 100 Kenapa paragon 100 menurut saya bakal power spike lagi jadi di paragon 100 itu nanti kalian bakal bisa ada namanya upgrade nah tuh upgrade yang paragon 100 dan disini bakal kalian nambah lagi nih ini par kalian upgrade itu namanya combat ratingnya ya sekitar 66666 dan itu bakal nambahin berapa nih 36 itu juga bakal power spike lumayan juga dan kalian tentunya bisa banget kalau misalnya kalian farming lebih rajin kalian misalnya dapat yang lebih kuat nah kayak ini ini kan masih agak jelek ya tapi misalnya kalian dapat yang lebih kuat atau tiga tiga opsi dari yang bagus banget hal tiga ekopel tiga itu kalian bisa banget buat nyeimbangin para Sultan di combat rating atau di challenge with dibuat ngejar ranking hanya dengan mungkin 100 dollar perbulan 150 dollar perbulan itu bisa banget guys jadi buat kalian yang ngerasa ini game pay to win penurut saya ini enggak enggak pay to win banget karena saya punya perbandingan banyak game mobile lain yang benar-benar pay to win sama Aduh ini saya lupa lagi harusnya ditaruh depannya jadi saya tunggu nanti kalian ini saya potong deh ditaruh di depan saya tunggu kalian yang mojoki ada di deskripsi top up juga ada di deskripsi kalian tinggal WhatsApp aja saya jamin lebih paling murah atau lebih murah berbanding toko-toko yang mungkin kalian udah tahu di Instagram atau yang lain-lain dan juga saya tunggu di server Veratiel ya guys ya kayaknya nanti saya masukin fotonya kayaknya dari di forum itu 100 orang lebih voting 90 orang lebih 92 orang lebih milih buat masuk ke server Veratiel jadinya saya kayaknya bakal main di Veratiel saya tunggu semoga kalian juga main di Veratiel dan kalau bisa top up dan kalau mau mojoki ya ini semua ini bisa saya capai saya sampai saya bisa se-segini ya segini dan nyibangnya sultan di bagian pvi atau lawan monster war juga tapi kita wari lawan monster ya guys karena kalau misalnya lawan sultan status kita itu adalah setengahnya sultan kita nggak bakal bisa labaiwan sama sultan karena game ini tvp-nya memang kalau sultan kalau misalnya kita player versus player dan gebuk-bukannya lon player bukan war ya kalau kalian kalian war itu enggak terlalu berungaruh cuman kalau player versus player emang ngaruh banget statusnya bisa sampai setengahnya atau mungkin bisa sampai sepertiganya sepertinya dari sultan yang top up miliar miliaran kalau saya setengahnya ya sekian aja dari saya saya tunggu di server Veratiel semoga itu berlain juga tes tahu kek ini server mana gitu main yang mau top up juga bisa kita harganya di hari ini sekitar 1,3 yang dari saya kalau data sign out kita offline dan menutup perjalanan kita sebagai level tertinggi di server Oceania terima kasih semuanya mari kita berpetualang berikutnya di server Seat Veratiel sudah terima kasih sudah menonton